ya selamat siang selamat siang ya sekarang masih siang nih belum sore nih saya udah live duluan supaya nanti sore saya bisa langsung berangkat lagi karena masih banyak urusan moga-moga suaranya jelas ya enaknya taruh dimana ini James mau ikutan nggak sini James bodoh amat kamu lagi main apa James saya lagi di rumah nih ya ah moga-moga banyak yang nonton jangan lupa like and share ya saya nggak live di fanpage ya karena ini bukan bicara masalah mengenai get beauty tapi ini ya masalah pribadi eh masalah pribadi masalah nostalgia memberikan kuliah ini Facebook sebagai media sosial itu merupakan suatu sarana mengajar yang asik banget deh yang sangat kreatif dan itu tentunya tidak monoton saya mengajar di FKUI dari tahun 2000 sampai 2012 kemudian setelah itu saya resign nah mulai dari tahun 2000 itu sistem pembelajarannya masih konvensional masih satu arah kemudian kita berkembang menjadi student-based kemudian ada KBK ya kurikulum berbasis kompetensi dan itu memakan waktu membutuhkan waktu yang sangat banyak eh kurikulumnya begitu padat dan butuh internalisasi butuh waktu pembelajaran yang cukup banyak James ini James mau ikutan nggak nah ya jadi butuh waktu yang banyak oleh sebab itu apa sarana media sosial ini seperti Facebook live streaming itu menjadi sangat penting ya untuk kita diskusi membicarakan suatu topik masalah internalisasi di dalam suatu grup diskusian seperti itu ya kalau nggak sempat nggak punya waktu grup diskusian mungkin kita lakukan di Facebook live seperti itu ah udah ada empat siapa aja ini yang nontonnya Alvin Chong Oh Pak Alvin Pak Alvin ini Pak Monang ini pengusaha semua yang nonton ini mahasiswanya mana mahasiswa yuk join yuk mahasiswanya nah hari ini sore ini saya cuma ingin mencoba ya apakah otak saya ini masih bisa mengajar karena udah terlalu lama nggak mengajar ya jadi sekarang tuh jualan terus kerjanya minum dulu ya kopi kafe ini tuh dia merangsang kerja otak ya jadi kita bisa lebih punya banyak ide bisa lebih semangat seperti itu oleh sebab itu mahasiswa kedokteran banyak yang ngopi kan ya nggak mau ulangan mau ujian ya sebelum belajar ngopi dulu eh kalau zaman dulu minumnya apa amfetamin amfetamin bro ya mahasiswa kedokteran sebelum ujian sebelum ya minum amfetamin dulu ekstasi tapi sekarang udah nggak boleh amfetamin tuh dulu obat flu ya sekarang minum apa apa ya arkalion ephedrine tau deh tapi kreting daya yang kafein ya itu cukup membantu ya supaya pikiran jadi fresh kita daya hafalnya juga lumayan ya penelitian saya waktu S1 itu kafein meningkatkan daya konsentrasi dan meningkatkan CAS ya clerical clerical speed and accuracy test seperti itu nah sore ini kita mau bahas mengenai refleks ya refleks otot ini gambar saya ada yang masih inget ya saya paling suka mengajar dengan bagan-bagannya refleks sendiri ya itu kan pembagiannya macam-macam banyak ya dan pasti kalian kita masuk ke materi ya sekarang eh harus pelajari itu cuman yang paling penting itu kita bagi dua yang pertama refleks superficial atau withdrawal refleks ya itu merupakan lengkung refleks sederhana yang polisinaptik polisinaptik ya interneuronnya itu nggak kita bahas nah kita akan bahas refleks tendon ya refleks tendon tidak lain ada refleks monosinaptik atau jerb refleks ya nah kalau waktu praktikum kita pernah coba ya kita pukul sininya ya atau dilutut biasanya kita pukul sini kemudian timbul refleks ya atau dilutut seperti ini kelihatan nggak nah ini kita gantung terus ini kita pukul pakai hammer nah kita pelajari sekarang kita akan bahas refleks tendon ya itu merupakan refleks monosinaptik ya moga-moga suaranya kedengaran nah salah satu yang berpengaruh pada refleks tendon adalah namanya muscle spindle ini muscle spindle ya jadi apa yang terjadi ketika tendon kita itu kita pukul ya ototnya meregang ya nggak koneksi jelek ya sebentar moga-moga bagus lagi sebentar saya cek dulu ya kamu pake internet nggak jenis pake ya koneksion is weak moga-moga masih bisa responnya apakah gambar dan suaranya jelas ya oke sudah bagus ya koneksinya nah jadi ketika tendon lutut ya patela itu kita pukul ya otot akan tergang ini adalah otot yang namanya disebut dengan otot extravusal di dalamnya itu ada muscle spindle yaitu reseptor sebuah reseptor ya kalau dia teregang dia akan mencetuskan impuls ya mencetuskan impuls sehingga apa sehingga ototnya kembali kontraksi dan akibatnya apa ada reaksi refleks menendang seperti itu nah itu yang disebut dengan refleks tendon ya nah lokasi reseptor atau muscle spindle nya ada di mana ada di O otot ya nah tapi kita punya satu refleks lagi yang penting yaitu ada reseptor namanya golgi tendon nah golgi tendon ini berbeda dengan muscle spindle nah kaitannya dengan otot ya kalau muscle spindle itu dia bekerja bekerjanya paralel ya paralel sedangkan yang golgi tendon itu seri jadi kerjanya berbeda berbalikan nah fungsinya apa golgi tendon fungsinya adalah untuk menyelamatkan otot dari kontraksi kontraksi yang berlebihan ya jadi kalau ini sampai kontraksinya berlebihan ya terlalu kuat ini ada nilai ambang rangsangnya maka dia akan mencetuskan impuls supaya apa supaya ototnya ini tidak kontraksi lagi nah ini fungsinya golgi tendon adalah untuk penyelamatan otot nah kita bicara dulu tapi bukan cuma itu ya nanti kita akan bahas golgi tendon itu fungsinya juga untuk kontinuitas gerak dan ada hubungannya dengan sistem ekstrapiramidal susah ya kita masuk ke contoh kasus ya nge-gym dulu saya suka nge-gym sekarang udah males nah waktu saya nge-gym saking semangatnya itu saya nggak mau ngikutin apa-apa apa yang dikatakan trainer yaitu penambahan beban itu harus bertahap dan ada temponya nah saya pikir wah supaya hasilnya bagus cepat ya dan waktu saya ikut gym apa hasilnya kira-kira otot sebelah kiri atau sebelah kanan saya yang besar saya ini right handed ya tangan kanan yang kuat kebanyakan kita right handed semua semangat yang yang membesar otot sebelah kiri atau sebelah kanan menurut anda sebelah ya kalau nge-gym sering nge-gym pasti tau ya sisi sebelah kiri pasti yang akan terbentuk lebih cepat wah ini jadi lebih gede ya sebelah kiri ini juga lebih gede daripada kanan padahal kuatan kanan kenapa karena sebelah kiri nggak terlatih waktu kita lakukan olahraga angkat beban dengan beban yang sama kanan dan kiri kiri itu merasa berat banget nilai ambangnya dia masih rendah akibatnya apa terjadi hipertrofi otot otot yang sebelah kiri lebih berkembang daripada yang sebelah kanan karena kanan itu udah biasa udah biasa ngangkat berat begitu ya nah saya lanjutin ceritanya jadi saya tambah beban terus tambah beban terus ya meskipun belum waktunya saya udah tambah beban waktu itu saya bench press dan apa akibatnya suatu saat saya ngangkat nih mengangkat eh tiba-tiba tangan sebelah kiri saya kehilangan tenaga sama sekali lemes nggak ada kontraksi apa jatuh itunya nimpah saya besinya itunya bebannya juga terjatuh terus saya ditolongin temen-temen ya kenapa saya pikir apa saya kurang energi kurang makan atau bagaimana ternyata setelah saya mempelajari ilmu fisiologi itu refleks dari golgi tendon yang berfungsi untuk melindungi otot supaya tidak kontraksi berlebihan dan tidak sobek atau tidak cedera nah jadi ini gambarnya ya nah ketika kontraksi berlebihan karena nilai nilai ambang golgi tendon sebelah kiri itu jauh lebih rendah dari sebelah kanan karena sebelah kanan saya sudah terlatih apa akibatnya maka nilai ambang rangsangnya terpicu terpicu ini otot tiba-tiba kehilangan kontraksi untuk menyelamatkan otot dari dari apa dari cedera nah seperti itu ya begitu ceritanya jadi bedanya muscle spindle dan golgi tendon muscle spindle itu fungsinya untuk refleks tendo ya jerk refleks ya sedangkan golgi tendon itu fungsinya pertama adalah untuk apa melindungi otot supaya tidak cedera golgi tendon letaknya di tendo ya jadi waktu otot kontraksi berlebihan kontraksi berlebihan otomatis dia nariknya berlebihan takutnya cedera dia terangsang terpicu kemudian timbul reaksi otot itu akan kehilangan kontraksi sama sekali mungkin pelari sprinter yang tiba-tiba jatuh bisa juga seperti itu ya bukan akibat kehilangan keseimbangan mungkin bisa-bisa dia tiba-tiba ototnya lemes kenapa? karena itu tadi golgi tendon melindungi otot supaya tidak robek jadi tiba-tiba dia kehilangan kontraksi otomatis jatuh sprinter itu bisa juga seperti itu ya tapi yang jelas itu waktu saya bad spread itu golgi tendon iya irma yanti oh ibu irma ibu irma ini guru saya guru saya di SMA Gonsaga selamat siang ibu irma terima kasih udah nonton iya ibu irma saya dulu dosen di FKUI saya ngajar anatomi bu siapa ya siapa ya pak edi juga kuliah S3 sama pas kasar jana sama saya pak edi yang ngajar biologi tapi sekarang kayaknya udah gak di Gonsaga bu oke nah kita lanjut lagi ya nah golgi tendon itu selain fungsinya untuk supaya otot kita tidak cedera dia juga ternyata punya fungsi yang lain yaitu untuk kontinuitas gerakan otot yang ada hubungannya dengan sistem ekstrapiramidal ya tapi ini mungkin kita akan bahas di lain kesempatan ya karena topiknya berat banget tapi bagannya seperti ini dan saya yakin semua mahasiswa FK yang pernah diajar sama saya pernah tahu bagan ini ya jadi kalau tidak ada gamma motor loop gerakan otot kita tuh akan tersendat-sendat ya tapi dengan adanya gamma motor loop ya jadi dari golgi tendon ya itu nanti dia juga akan merangsang namanya otot intrafusal sehingga kontinuitas gerakannya itu menjadi bagus nah itu kita akan pelajari di sistem ekstrapiramidal ya saya rasa begitu aja tolong kasih komen kasih like ya bagaimana apakah otak saya masih bisa lumayan dikatakan dalam hal mengajar karena memang udah lama gak ngajar jadi bingung lah ya begitu yang lain jadi ekstrapiramidal itu sebetulnya susah dan kita di anatomi kita ajarkan di S2 kalau kita yang S1 kita konsentrasi pada apa pada sistem piramidal ya buku saya di basic neuroanatomical pathways itu jelas sekali jaras-jarasnya sistem piramidal ya selain itu yang lain sistem sensorik ya ada tiga sistem sensorik itu yang penting untuk S1 baiklah baiklah sekian dulu kalau yang mau komen silahkan komen ya ya moga-moga ini bisa bermanfaat buat kita semua mahasiswa FK terutama yang pernah saya ajar buat refreshing seperti itu ya oke 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 thank you very much for watching ya sampai jumpa